Jalan Jurang Susu untuk kendaraan berat dan lebih melitasi jalur utama pendem menuju Kota Batu. Beginilah yang terlihat di kamera pemantau kecelakaan truk yang terjadi kemarin sore di kawasan Jurang Susu, Kota Batu. Akibat tidak kuat menanjak, truk mundur dan akhirnya masuk Jurang. Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi di kawasan yang sama. Saat ini jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Kota Batu dikhawatirkan banyak pihak karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan sudah minim pengaman dengan sebagian tembok pembatas dan pelengsengan sudah tidak berfungsi maksimal dan bahkan rawan terjadi longsoran tanah pinggir jalan. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas PUPR akan segera melakukan pembangunan pengerjaan pelengsengan dan besi pengaman pembatas jalan di kawasan tersebut. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Batu menjelaskan, pada bulan Juli segera dilakukan pengerjaan pelengsengan pembatas sekaligus besi pengaman untuk membantu meminimalisir kecelakaan. Di lokasi terlihat sisi kiri arah ke Kota Batu kondisi pinggir jalan mengkhawatirkan karena sudah tidak ada tembok pelengsengan maupun besi pengaman sehingga jalan rawan terjadi kecelakaan serupa. Truk berat tidak kuat menanjak mundur dan jatuh ke jurang. Diimbau kepada pengguna jalan dengan kendaraan berat, lebih berhati-hati ketika melintas di kawasan jurang susu atau lebih aman melintas di jalan utama pendem menuju Kota Batu. Jadi pembangunan dinding penahan tebing jalan di ruas Batu Kiriburno, Batu Karangblosok di STA titik jurang susu, itu tahun ini kita kerjakan mas. Tahun ini kita kerjakan dan sudah mulai masuk lelang. Insya Allah kita kontrak bulan Juli, nanti kita mulai pekerjaan. Jadi prinsipnya kita melakukan pelebaran jalan, kita melakukan pembangunan pelengsengan kurang lebih selebar sepanjang 56 meter dengan tinggi kurang lebih 8 sampai 12 meter. Kemudian kita juga, karena seringnya terjadi kecelakaan disana, kecelakaan nolitas, karena kakot menanjak mundur, itu juga kita akan pasang kadril. Jadi besi pengaman, pakar pengaman agar meminimalisir jatuhnya korban yang lebih jauh lagi yang sampai terperosok ke jurang-jurang susu. Iwan Ikmawan melaporkan.